Intro Buku Register Perkara Konstitusi atau BRBK dari Mahkamah Konstitusi turun Pasangan calon Bupati Muhammad Nur Arifin dan Syah Natanegara Akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan Bupati terpilih oleh KPU Trenggalek Pendetapan itu dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka 22 Januari tahun 2021 Pendetapan pasangan Muhammad Nur Arifin dan Syah Natanegara atau Mas Ipin Syah Menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih Tertuang dalam surat keputusan KPU Kabupaten Trenggalek pada 22 Januari 2021 Tentang pendetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Trenggalek terpilih Dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Pendetapan ini digelar setelah keluarnya Buku Register Perkara Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi yang turun pada tanggal 20 Januari kemarin Ketua KPU Trenggalek Gembong Dorita Hadi menyampaikan setelah penetapan ini pihaknya akan mengirimkan SK dan berita acara pleno ke KPU RI Pemprov Jatin, DPRD Trenggalek dan calon terpilih Selain itu juga akan dikirimkan ke DPRD Trenggalek Selanjutnya DPRD akan mengusulkan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur Dengan penetapan tersebut tugas KPU dalam rangkaian pemilihan kepala daerah tahun 2020 telah selesai Hari ini sudah kami ikarkan pleno dan sudah kami lakukan berita acara dan surat keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih Jadi calon terpilihnya adalah Kabupaten Nuraibin dan Sahna Tanegara Dasar kami pleno memang rencana dari PRBK dari MK itu rencananya tanggal 18 dan ternyata kami tunggu itu turunnya tanggal 20 20 itu dari MK ke KPU RI tidak serta-merta kami bisa melakukan rapat pleno Kami menunggu surat dari KPU RI menyangkut penetapan calon terpilih Sehingga di tanggal 20 juga KPU RI mengeluarkan surat dinas tentang pelaksanaan penetapan pasangan calon Perlu diketahui bahwa pasangan Mas Ipin Syah unggul dalam pilkada tahun 2020 dengan total perurehan sebanyak 259.844 suara atau setara dengan 68,16 persen Pasangan ini juga diusung oleh tujuh partai politik yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, P3 dan Partai Hanura Sedangkan pasangan petahana itu mengalahkan pasangan menantang Alvan Rianto dan Zain Alvanani yang diusung oleh PKB dan PKS Pasangan itu hanya mengantongi perolehan suara 121.406 atau setara dengan 31,84 persen Terima kasih telah menonton!